Usaha pembibitan tanaman buah-buahan kini menjadi usaha yang cukup menjanjikan. Seperti usaha pembibitan yang berlokasi di kawasan Ayapacah, kecematan Kota Tanggah, Kota Padang ini. Di lahan yang luasnya kurang dari 1 hektare tersebut, pria bernama Henry berusia 39 tahun warga Kota Padang, memulai usaha pembibitan tanaman buah sejak tahun 2005. Ia menceritakan usahanya tersebut berawal dari hobi akan tanaman buah. Kemudian keahliannya tersebut dikembangkan secara otoridak dan hingga saat ini ia telah menguasai teknik dan tata cara pembibitan. Dalam usahanya Henry menggunakan beberapa teknik secara vegetatif, seperti stek, cangkok, okulasi, grafting, dan kultur jaringan. Namun dalam menjalin usaha, Henry masih terkendala dengan lahan karena masih mengontrak tanah orang. Kini Henry telah berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa mitra, salah satunya dengan perusahaan perdagangan Indonesia dan juga pemerintah provinsi, sehingga bibit tanaman buah yang ia budidayakan selalu berlanjut. Di tempat usahanya ini, Henry menyediakan beberapa macam jenis bibit tanaman buah, seperti alpukat, jeruk, durian, jambu biji, mangga, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Harganya bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Kita kan pemasarannya disini kan melibatkan ini. Ada yang di, contoh kayak Duriani lah Bang. Duriani kan ada yang gabung sama pemerintahan. Kita kan ngisi-ngisi itu kan. Dia kan beli barang yang jadi ke kitanya kan gitu. Dengan jumlah terbatas. Tapi kayak mangga, kayak ini. Contoh lah, kayak jambu itulah kan. Kita kan nggak ada porindonya, barangnya belum ada bersertifikan. Jatuhnya barangnya barang harian. Barang harian kan gitu. Dengan kualitasnya masih bagus. Cuman, penindonya kan nggak ada bersertifikan. Kita jatuhnya barang harian. Berarti ada pengaruh juga ya? Kalau yang udah bersertifikan sama yang belum-belum. Ada sih pengaruhnya. Pengaruh maksudnya pengaruh harganya? Pengaruh harga sih ada. Yang pertama, kalau kita mengambil proyek lah. Proyek-proyek tertentu lah. Kita harus barangnya tuh ada label. Terus penindonya yang jelas. Itu yang pastinya. Dari usahanya ini, selain mendatangkan hasil buat dirinya dan keluarga, tetapi juga mendatangkan berkah terhadap warga setempat. Karena dimanapun tempat ia membuka usaha, Hendry bisa mempekerjakan 5 hingga 10 orang warga setempat. Kebanyakan dari mereka terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu ini biasanya bekerja dari pagi dengan sistem borongan sebagai pengisi tanah ke polybag. Dengan diberi upah 100 rupiah per polybag. Rata-rata tiap hari mereka bisa mengisi tanah ke polybag sebanyak 500 dengan penghasilan 50 ribu rupiah per orangnya. Tim kerjanya ya begini ya. Ini si kantong. Itu tanahnya dicampur apa namanya ini, sakam. Berarti ini bekerja sama orang ya? Ya, bekerja sama orang. Satu hari itu minimalnya ini dengan ibu-ibu yang lain bisa mengisi kantongnya berapa buah? Rata-rata hari sih 500 dan 500. 500. 500 kantong. KDK Putra, Padang TV